Dalam rangka meningkatkan fungsi pasar sebagai sarana perdagangan rakyat yang aman, bersih dan tertata, anggota Komisi V DPR RI meminta Dinas Perdagangan dan Kooperasi Kabupaten Serang untuk segera benahi tata kelola sampah dan area parkir pasar baros. Dalam rangka peninjauan progres renovasi pasar baros, anggota Komisi V DPR RI Tubagus Hairul Jaman mengatakan, renovasi tersebut sudah rampung dan siap dijalankan oleh para pedagang di wilayah tersebut. Selain itu, perluasan lahan parkir perlu dilakukan guna mengantisipasi kemacetan di wilayah pasar. Kita berharap segera bisa dapat dimanfaatkan. Dan tentunya yang tadinya ada kemacetan di wilayah, di jalan rakyat di sini, setelah ini dibangun, setelah ada lahan parkir dan ada lahan parkir yang di belakang lagi yang akan dibangun oleh Kabupaten Serang, mudah-mudahan tentu ini memberikan fasilitas. Kami juga menyarankan kepada Indrakop agar dapat bisa menata terkait kondisi di sini, sampahnya juga gitu kan, sampahnya juga bisa terus dibuang setiap hari, apakah ke kota Serang yang di Celowong gitu kan, kami juga lagi mengusulkan PTSL yang di Celowong juga agar bisa dapat dibangun juga di sana, mudah-mudahan inilah apa namanya kebutuhan. Lebih lanjut, Tubagus Hairul Jaman juga mengusulkan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Celowong, kota Serang untuk membangun tempat pembuangan akhir atau TPA. Sehingga, limbah sampah di Pasar Baros dapat dikelola setiap hari dan tidak mengganggu kebersihan lingkungan. Dari Kabupaten Serang, Trihan Doko, TVR Parlemen, melaporkan.